Intro Persaudaraan Setia Hati Trate atau PSHT Pusat Madiun secara resmi mengukuhkan pengurus garda Trate dari tiga wilayah pada Senin Malam 30 September 2019 Bertempat di Gedung Wira Budaya Kota Madiun dan diadiri Wali Kota Madiun beserta jajarannya tiga pengurus baru garda Trate dari Kabupaten dan Kota Madiun serta Kabupaten Ngawi secara langsung dilantik oleh Ketua Umum Garda Trate disaksikan oleh ribuan warga PSHT Pusat Madiun Saya Ketua Umum Garda Trate Pusat Bismillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanir Ketua Umum Garda Trate, R. Puguh, Wicaksono mengatakan Garda Trate adalah sebuah organisasi masyarakat yang anggotanya berasal dari warga PSHT Garda Trate diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam mendukung majunya pembangunan pemerintah Kalau Umum Garda Trate ini merupakan masyarakat ISHT Rate, jadi masyarakat ISHT Rate itu ketika bukan lepas dari organisasi, tidak masuk di struktur organisasi, tidak masuk di situ Umum Garda Trate sebagai wadah dari masyarakat ISHT Rate itu sendiri Hari ini berapa yang dihubungan? Hari ini, hari ini tiga kabupaten, jadi kalau kota Madiun, kabupaten Madiun, dan kabupaten Ngawi Sekitar satu kabupaten itu mungkin sepuluh kali tiga ya, sepuluh Nah disini terbagi itu foksi masing-masing Sementara di tempat yang sama, Sejen Garda Trate Dr. Andes Teguh Prasetyo mengungkapkan visi dan misi Garda Trate adalah untuk mewadahi warga PSHT yang tidak ikut aktif di dalam kegiatan perguruan Selain itu juga untuk melindungi dan melestarikan ajaran-ajaran PSHT Teguh mengungkapkan Garda Trate merupakan tentara dari PSHT guna menghalau gangguan-gangguan yang ingin menghancurkan ISHT Rate Garda Trate juga termasuk tentara bersama masyarakat Artinya ini tentaranya ISHT Rate untuk melindungi gangguan-gangguan yang ingin menghancurkan ISHT Rate Organisasinya Namun sebenarnya arah yang lebih utama adalah kepada ekonomi Kemudian kepada ketenaga kerjaan Sebab itu Garda Trate harus bersinergi dengan pemerintah kabupaten kota Kemudian juga bersinergi dengan kepolisian dan TNI Untuk menciptakan kamtik mas Salah satu di Madun ini tujuannya adalah menciptakan kota pendekar yang damai dan aman Ini kerjasama kami dengan Nanti mungkin di Madun kalau suatu saat kami bisa berhubungan Akan diadakan mungkin semacam pengukuhan cabang Cabang itu artinya di wilayah kecamatan Kalau di kecamatan nanti ada pengukuhan Maka kami juga akan ikut mengsukseskan Kabupaten Madun sebagai kampung pendekar Selesai melakukan pengukuhan ribuan warga Trate Diajak berdoa dan bersolawat bersama Yang dipimpin oleh Kiai Haji Ali Sodikin Dalam pengajian akbar mafia sulawat Yang diikuti pula oleh ribuan jamaahnya Tonton Suroso Linsa Magetan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!